Bima tuh waktu lahir 1,2 Oh berarti bener-bener prematur ya Bima tuh 1,2 Waktu keluar nicunya 1,8 Jadi itu kalau tidak ditindak lanjuti dengan segera pada saat itu Itu Bima bisa mengalami kebutuhan total Jadi masa-masa itu tuh aku malah Sempet kepikiran mau berhenti berkarir Mau berhenti nyanyi Hai guys, selamat datang kembali di Ngobrol Asyx Dan hari ini aku kedatangan penyanyi cantik yang Aduh, angsing banget Parah ada Sintia lang musuh Tapi beneran loh, parah loh Dulu kan memang langsing Dulu kapan? Oh 8 tahun lalu Iya sebelum menikah kan langsing Tiba-tiba kan abis melahirkan Aku lihat memang naikkan buat badannya Sebenernya mulai naiknya tuh waktu ya pas mulai program Kan aku nunggu kan 8 tahun Oh 8 tahun Dengan banyak usaha Lah macem-macem Gonta-ganti dokter Sampai kemudian mulai IVF Mulai naik lagi Gongnya ya itu abis lahiran bener Berarti dalam program itu memang berat badan bikin naik ya? Iya sih Ya mungkin setiap orang beda-beda Tapi di aku iya Total naik semua sampai melahirkan berapa kilo? Waktu hamil tuh total 28 kilo Sama mamaku Iya 28 kilo Cuma kan aku ini bun Gak perawatan kan Maksudnya setelah lahiran tuh kan Bener-bener ngurus Kan riwayat lahirnya juga seru banget Kan kena preklam sih? Sempat? Sempat Kan aku prematur Jadi waktu lahiran tuh baru 33 minggu Udah lahir Udah lahir terus kembar kan Terus Bima tuh yang anakku yang cowok 33 hari dinicu Kalau Tatiana lebih singkat Alhamdulillah 14 hari Jadi yaudah sepulangnya mereka dari rumah sakit Konsentrasi Jadi boro-boro Bebet-bebetan itu mah Udah ke lupa Iya udah ngurusnya fokusnya ke anak Pokoknya 5 bulan pertama tuh Karantina bener-bener gak terima tamu Gak bersosialisasi Karena beda kan Maksudnya kita ngerawat Anak prematur tuh Memang beda deh treatmentnya Apalagi ini 2 gitu Mungkin boleh diceritain dong Apa sih dulu perjuangannya kan 8 tahun ya? 8 tahun 8 tahun Terus selama 8 tahun belum gak mau usaha? Gak pernah usaha? Usaha dong Oh memang maksudnya sempat bayi tabung gitu? Iya iya Santainya tuh di 3 tahun pertama Iya itu pasti loh Masih lucu Masih asik lucu Pengantin baru Terus Nah tiba-tiba udah lewat 3 tahun tuh baru Was-was Kok gak ada tanda-tanda nih gitu ya Tapi sebenernya Aku sama Mas Uria tuh Sebelum apa Maksudnya sebelum nikah Kita udah melakukan beberapa cek kesehatan Biasalah pranikah ya Dan Alhamdulillah gak ada masalah Gak ada masalah Makanya terlena Jadi kayak gue gak ada masalah Terus udah begitu Lewat 3 tahun baru tuh mulai hunting dokter Apa Objin kan Iya Dari satu Pokoknya total tuh Sampai akhirnya ketemu dokter Ivan Sini tuh Dokter Ivan Bunda? Iya Oh Dokter Aurel Oh dokter Aurel Akhirnya? Itu sebelum ketemu dokter Ivan tuh Pokoknya ada 7 dokter deh Oh jadi melewati 7 dokter 7 dokter Berarti pernah bayi tabung sebelumnya Sebelumnya? Enggak Bayi tabung pertama itu sama dokter Ivan Tapi sebelum Bayi tabung tuh Kita sempat inseminasi 2 kali Itu banyak yang Gagal Dan Waktu itu juga sebenernya sih Ya ini kembali lagi Beda-beda di setiap orang Pada waktu itu Seingat aku tuh Aku masih sambil kerja Jadi abis insen Kemudian Waktu itu pas lagi promo film Mary Rihanna Kalau gak salah Pokoknya aku masih Masih gelujuk gelujuk Tiba-tiba Dapet ya Terus nangis Mewek Gagal kan Terus 6 bulan Kemudian nyoba lagi Udah akhirnya Gagal lagi 2006 ya Eh 2016 2016 itu Akhirnya yaudah Kita Masih ada harapan lah ya Karena kita belum pernah nyoba si IVF ini Bayi tabung Baru kenyobain ya Insen itu ya Alhamdulillah Alhamdulillah di Program pertama IFF Langsung berhasil Tapi gimana sih Cara Apa ya Itu kan pasti psikis kita tergambu Udah 8 tahun Insen 2 kali gagal Tiba-tiba dihadapkan Bayi tabung Ternyata harus lahir Prematur Itu kan Mamahnya tuh bener-bener harus Diutamakan banget Kesehatan jiwanya Mentalnya Itu gimana Ngadepin itu Itu dia Jadi Pada waktu itu jujur Ya pasti down Down banget Tapi Alhamdulillahnya Aku ya menemukan spirit ya Tentunya dengan support sistem ya Suami Orang tua Semua keluarga Jadinya Buru-buru gini Elling aja sadar bahwa Yaudah Kita udah ihtiar Maksimal Alhamdulillah Kemarin 8 tahun Ujiannya Kesabarannya Nunggu Anak Nah sekarang udah ada nih Oh ini ada ujian lagi Ternyata gak boleh happy Langsung happy dulu Kata Allah ya Jadi Melalui ujian itu Jadi Jadi aku pulang ke rumah tuh Gak bawa anak Gitu kan Karena kan anak-anak masih Dimicu Padahal Kamar tuh Kita udah siapin Adalah masa-masa Baper ya Masa-masa Iya pasti Udah gitu Terus ya Alhamdulillah Ingat banget Anak-anak tuh Pertama Tatiana dulu Bima pulang itu Jadi ibaratnya Dua-duanya Di pangkuan kami Dan pulang ke rumah Tepat tanggal 22 Desember Oh Happy banget Jadi pas hari ibu gitu kan Terus Anak-anak tuh pas Maksudnya balik ke rumah Itu aduh Momen Happy banget gitu Nah tapi kan Belum selesai disitu juga Itu yang tadi aku bilang Jadi sampai di rumah Mesti adaptasi nih Ini kan aku ibu baru nih ya Belum pernah punya anak Adapin dua Prematur Dan Bima tuh Waktu lahir 1,2 Oh Berarti bener-bener Prematur ya Bima tuh 1,2 Waktu keluar nicunya 1,8 Bukannya harusnya 1,5 ke atas ya Iya Minimalnya Nah ini lebih Nah kalau Tatiana Lebih besar sedikit Waktu lahir 2,1 Waktu pulang 2,2 Jadi ya bayangin ya Terus waktu itu tuh Aku belum Dapet Suster lagi Jadi sendiri Tapi saya mau tanya Waktu itu Kenapa sih tiba-tiba Dibilang Harus lahiran tuh Karena Si preklamsi Preklamsi itu Preklamsi Jadi kan memang Kehamilan kembar itu Aku sudah Dikasih Ya Knowledge lah Sama Dokter Ivan Oke Dan memang waktu itu kan Dimasukin Embryonya kan 2 Sebenernya bukan target Pengen Kembar Untuk ya Meningkatkan keberhasilan Namanya usaha Apalagi usia aku Waktu itu udah 3,8 Jadi dokter Ivan tuh Maksudnya Memang Concern banget Concern banget Ya udah kita Umur nih ya Kan ya perempuan Kan ada masa Masa Biologik Tanya gitu kan Udah Dan alhamdulillah Malah jadi kan Dua-duanya Tapi dokter Ivan udah bilang gitu Oke Sin Kembar ini Happy Memang Tapi hati-hati Karena resikonya Pasti 2 kali Lebih Lipat Ya daripada Kehamilan tunggal Maksudnya Satu gitu Jadi Resikonya itu ada apa aja Dia udah sebutin Beliau udah sebutin Kemungkinan ini Kemungkinan masuk Preklamsi Makanya begitu Yang disebutkan Resiko-resiko itu Terjadi semua Ya Allah Tapi Antara kaget Tapi udah gak kaget juga Karena udah dikasih tau Tapi kan juga seneng Karena punya Akhirnya punya baby kan Seneng-seneng banget itu Agak lega Ya itulah setelah 7 bulan Anak-anak 7 bulan Mereka udah mulai makan ya Pertama kali Karena prematur Kan ada usia koreksi Jadi usia koreksi itu Di discount 2 bulan Sekitar 2 bulanan Setelah mereka lahir Jadi kalau anak prematur tuh Istilahnya ada usia koreksi Misalnya Mereka 2 bulan Tapi itu gak 2 bulan Itu sebenernya masih dibawa 2 bulan Misalnya gitu Jadi dikurangin Sama si usia Mereka lahirannya Kan yang normalnya kan 37 minggu Aku kan 33 minggu Tapi sebenernya yang perempuan Gak prematur Arsi dulu 2,2 lahir Oh Umur berapa? Usia kehamilannya 36 Gak prematur Jadi prematur itu Di usia kehamilan Bukan karena Berat ya Bukan Usia kehamilan Karena belum mata Betul Oke sorry Jadi mereka tuh Prematur itu Sebenernya kan belum siap dilahirkan Jadi organ-organnya tuh Belum siap semua Oh my god Terus berarti setelah Pulang Harusnya 2,2 Sekarang jadi Sekarang gede banget Oh tinggi Akhirnya 2,2 Makin tadi ya pulang 2,2 Lumayan sih sebenernya Untuk lihatnya Tapi tetep prematur Karena belum siap 33 minggu Oke Terus setelah pulang ke rumah Tantangannya apa lagi Punya anak yang Ibaratnya kan Ibu baru Kamu pasti belum siap Dengan segala hal Tuh Gimana untuk bisa Menjalani semua proses Sampai akhirnya mereka Sekarang jadi anak yang lucu Banget Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Bener yang tadi Aku cerita tuh Eh 7 bulan ya 5 bulan 5 bulan Bener-bener gak keluar rumah Tarantina Ngurusin Treatmentnya beda gak Sama anak biasa Beda Beda lah Karena Prematur itu kan Maaf tanda kutip Sedik ringgi ya Maksudnya Mereka sama Adaptasi suhu aja itu Makan juga Iya gitu Suhunya Terus lebih sensitif Kulitnya Sama Apa Gini Bayi normal aja kan Kita suka Dek-dekan ya Ada apa tuh Yang kalau kondisi bayi Yang apa Suka napasnya Tiba-tiba Kayak berhenti Iya Paham Prematur Itu sangat berisiko Untuk hal-hal itu Apalagi Bima Bima Terutama Bima Bima lebih kecil Dan Bima tuh Sempat yang maksudnya Di terapi Jadi dia tuh Pake alat Oksigennya Lebih banyak Lebih besar Apa maksudnya Selang-selangnya Apa segala macem Jadi kan Tentunya dia Kamu hidup dengan Kuas-kuasan Oh my God Jadi begitu ke luar Maksudnya Dia menikmati Udara yang bebas Di luar itu Tapi kan dia Beradaptasi dulu Iya Gitu loh parunya Itu satu Iya Sama ini Apa Kesehatan makannya Waktu pas Zaman itu tuh Aku gak ngerasain Yang banyak orang Menjenguk setelah Tahiran Itu aku gak Karena memang Risiko banget Gitu Fragile banget Untuk bayi prematur Terus kan Bima juga Terdeteksi Setelah Dua bulan tuh APROP Apa itu? Jadi itu kondisi Yang memang Didapatkan Oleh bayi prematur Tapi tidak semua Bayi prematur Kena itu Tapi mungkin beberapa Bisa kena Jadi itu Kalau tidak Ditindaklajuti Dengan segera Pada saat itu Itu Bima bisa Mengalami kebutaan total Itu yang terjadi Sama kasusnya Stevie Wonder Stevie Wonder itu Lahir prematur Jadi dia lahir tuh Tidak buta Tapi Tapi karena ROP Dan mungkin penanganannya Jaman dulu Belum ada Betul Itu penanganannya harus apa? Ada dua pilihan Itu di laser Sama suntik Dan Bima? Kami pilih yang suntik Injeksi Karena Di mata? Iya Pada saat Mengambil keputusan Untuk disuntik Itu kan pasti Maksudnya Maaf Kita gak tau juga Akan gimana Hasilnya saat itu kan Iya Pokoknya Aduh Gimana ya Kalau Menghadapi Saat-saat itu Flashback lagi Memang cuma bisa Berdoa Ikhlas Sama percaya Sama tindakan Dan mengambil keputusan Dan ini yang selalu Saya juga share Aku share ke Maksudnya Masih banyak kan orang Mungkin banyak yang tau Aku dengan kelahiran Prematur Pasti kan mungkin aja Ada yang mengalami Yang sama Jadi Banyak banget yang Mama Tia Ini bayi aku Lahir prematur Harus apa Mereka tidak mengerti Aku cuma kasih pesan Pokoknya Apa Bertanya Dan dengarkan Informasi dari dokter Karena Bayi prematur itu Hitungannya per detik Gitu ya Termasuk si ROP itu Kalau tidak ditangani Benar-benar cepat banget Gitu loh Tiba-tiba gak bisa Buta gitu Karena Apa ya Maksudnya kan Ya itu Pertumbuhannya itu kan Belum sempurna Belum sempurna Sama si Apa paru-parunya Apa Dan penanganannya Mungkin banyak Di daerah-daerah Yang juga Tidak banyak Fasilitas Nijudinya Gitu kan Karena memang Penanganan Bayi prematur itu Ya memang Spesial sih Berapa lama Prosesnya setelah Kamu tau bahwa Ini udah Udah aman Penglihatannya Itu kan Dua bulan Udah injeksi Jadi sempat dua kali Di injeksi di Mengatah Kebayangkan Nangisnya Waktu itu Bima tuh Udah setelah Injeksi itu Akhirnya Kan kami melakukan Beberapa Cek Rutin Matanya Sampai akhirnya Umur Usia 18 bulan Bima akhirnya Pertama kali Pake kacamata Kacamatanya Lumayan tebal Minus 7 dan minus 9 Untuk umur dia Iya Tapi alhamdulillah Sampai sekarang Bima Maksudnya Dari bayi itu Dia udah ngerti Dia gak dicopot Aku pernah lihat Pake kacamata Terus Sampai sekarang Masih banyak Yang kadang Suka DM ke aku Itu gimana Ngajarinnya Biar anak aku Juga pake kacamata Dicopot Nah Beberapa bulan lalu Dapat Apa Maksudnya Ujian lagi Tatiana Ternyata Harus pake kacamata Juga Jadi sekarang Mereka Dua Duaan lucu Kembar Dua-duanya pake kacamata Dengan minus yang berbeda Ternyata Tatiana lebih banyak Plus Jadi Sebenernya Kami sih udah pernah Di infoin sama dokter matanya Bima waktu itu Coba cek deh Yang kembarannya Karena biasanya Saya nanganin Kalau anak kembar itu Yang satu pake kacamata Yang satu juga Ikutan gitu Tapi karena pada waktu itu Kita lihat Tatiana gak ada Gak ada yang Ada masalah Jadi terlena Nah ini pelajaran juga Buat mama Papa yang di rumah Kalau satu begitu Cek juga yang satu lagi Udah Ternyata Nah baru beberapa bulan Kemarin nih Kita lihat Kok Tatiana Setiap lihat tuh Ada kayak gerakan Dia harus Mengerenjitkan Atau harus Kayak fokus dulu Udah deh kita cek Eh bener Pake kacamata Minusnya Bima Berubah gak Dari dia lahir Sampai sekarang Iya lebih besar Lebih tambah lagi Itu memang Katanya Begitu Tapi nanti Insya Allah Kalau udah dewasa Kan masih ada Masih Di laser Iya Kemarin tuh Kita juga sempat was-was Karena Di usia 12 bulan Tatiana udah Satu kata Dua patah kata Gitu ya Bima belum sama sekali Wah itu Dek-dekan lagi tuh Ini Karena memang Bayi prematur itu Kita akan Bernapas lega itu Kata dokternya Setelah dua tahun Tapi itu kita harus Awasin dulu Ini perkembangannya Seperti apa Sekarang mereka umur Lima Udah lima tahun Dan alhamdulillah Alhamdulillah Makanya Jadi ternyata Memang Melsonnya itu Berbeda Kurang lebih Tiga sampai empat bulan Jadi Tatiana udah bisa Merangkak Ini baru nyesul Empat bulan kemudian Termasuk si Om ngomong itu ya Tadi kita sempat Khawatir Aduh nih Bima Gitu Ternyata ya sedikit Speech delay gitu Tapi sekarang juga Alhamdulillah Wah perjuangannya Luar biasa ya Tapi ini bikin Pengen punya anak lagi Atau Aduh gak mau Udah cukup Kalau papa surianya Katanya kita fokus aja ya Umur Iya sih Sebenarnya masih bisa Cuma udahlah ya Fokus aja Karena Seru kali itu Itu untuk yang anak-anaknya Belum ke Mamanya Banyak lagi tuh Drama-dramanya Apa yang drama Paling Paling beratnya apa Masa-masa itu Aku inget banget ya Jadi Pasti Bunda Asanti juga Ngalamin Jadi kita tuh Perempuan kan Kalau udah Punya anak Emang konsentrasi Pikiran hidupnya Apalagi dengan kondisi Kembar Nunggu lama Kan aku nunggu lama Jadi masa-masa itu tuh Aku malah Sempet Kepikiran mau berhenti Berkarir Oke Mau berhenti nyanyi Itu aku inget banget Waktu pasti masa lima bulan itu Yang aku tanpa Tanpa orang-orang yang Terus konsentrasi itu Pokoknya Aku gak mau nyanyi Sempet kepikiran Tapi terus Untungnya punya suami Yang Punya pola pikir Yang malah Dia gak setuju Malah Mungkin kamu berhenti nyanyi Sayang Karena nyanyi itu Salah satu Kebahagiaan kamu Terus Dia banyak temenin Aku ngobrol Jadi Aku pikir Itu bukan bagian Dari baby blues ya Tapi ternyata Itu juga salah satu Baby blues Jadi Baby blues itu Bukan hanya Gak mau Ngerawat anak Bukan Baby blues itu Kondisi-kondisi Dimana kita ngerasa Kayak Hiperbola Iya Jadi aku waktu itu Emang bener-bener Yang over banget Merawat anak-anak Sampai mandi aja tuh Enggak Gak kepikiran Karena kamu takut Kenapa-kenapa mereka Gitu Jadi masa-masa itu Aku nyebutnya Untuk diri aku ya Iya Itu sedikit Masa tersesat Ibaratnya gini loh Aku sampai lupa Diri aku Dan sebenarnya Masa-masa itu tuh Pola pikir itu Hampir Maksudnya On and off Jadi Begitu yang kemarin Anak-anak Juga udah Umur satu tahun Dua tahun Itu tuh masih loh Maksudnya gini Kalau soal berhenti nyanyinya Udah Diselamaskan oleh Papa Surya Jadi meralat Oh iya Apa gak Gak gitu Kata Papa Surya bilang Belum Pasti anak-anak juga happy Kalau liat mama Nyanyi gitu Oke Tapi ternyata Masih terjebaknya adalah Aku keterusan Gak mau ngerawat diri Iya Iya Jadi cuek banget Bodo amat Yang penting Karena udah capek Dengan banyak keadaan Bertahun-tahun itu Dan ditambah lagi Kan Badan aku tuh Aduh Ibaratnya gini pernah denger kan ya Kalau minum air putih aja Jadi daging Gak sama Gitu Jadi Kan aku salah satu perempuan Yang mungkin Gak semuanya ya Ada juga yang Teman-teman juga Widi nolak Mereka cepet banget Turunnya Aku gak Gitu Jadi Begitu lama Disitu tuh Ditambah lagi Yaudah deh Ini anak gitu Gitu ya Ya itu tuh Jadinya makin kebablasan Tapi hubungan suami istri Itu kan juga jadinya Suami pasti Walaupun gak bisa diungkapkan Menuntut kita untuk Ayo dong kamu semangat lagi Mempercantik diri Itu dia gimana Menghadapi Sudah itu tipe yang Gak pernah Sedikitpun Gak tau deh mas Anang Dia gak ngomong Tapi aku tau dari raut wajahnya Bahwa kayaknya Jangan-jangan gitu juga ya Cuma gue kurang Emang gak pernah terkeluar dari Maksudnya mulutnya Karena dia liat perjuangan kamu juga kan Dengan kesusahnya Terus kan kita kadang suka ada ya Masanya perempuan insecure Yang lagi pake daster Aku juga orangnya Emang tipenya cuek banget gitu ya Kalau di rumah tuh pake daster Gak ada Gak apa Tapi kadang-kadang gini Aku udah ini Kamu masih sayang Gak ada sama aku gitu-gitu kan Iya sayang ya Namanya suami Menghibur aja Iya Nah Kalau aku evaluasi misalnya gini Kadang-kadang punya suami begitu Alhamdulillah Kitanya gak ada beban Tapi kadang-kadang kita gak punya alarm Terlena kan Terlena Itu yang aku 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 Tolongkan ceritanya disini Ini bikin buku Jadinya karena kisah hidup itu Itu cuy banget deh Judulnya Move It Be Healthy Be Happy Mau dibuka gak Mau dong Ini apa Inti ceritanya itu tentang apa Jadi kan 6 bulan terakhir nih Ceritanya Alhamdulillah Akhirnya Aku tanyakan Akhirnya begini Dibentukkan Kita berapa kali ketemu Acara kan ya Iya Masih montuk Gitu Montuk banget Gitu Jadi Masa-masa Si tersesat itu Oke Aku Ceritakan disini Gitu ya Intinya Pokoknya buku ini Aku bercerita tentang Pada saat dulu Aku tersesat Tanda kutip Ketika aku melupakan Merawat diri Iya Me time nya gak ada Merawat dirinya gak ada Iya gitu Merawat diri Sampai akhirnya ada satu momen Triggernya Ketika alarm Aku tuh berbunyi Berbunyinya Tentunya dengan ketidak nyamanan Dan mulai Gak enak Banyak gak enak Di badan deh Tapi setelah 5-6 tahun Apa yang buat alarm Gak mungkin Pasti ada suatu kejadian Yang membuat kamu kayak Oke gak bisa nih Harus langsung Lucu tapi Menyedihkan Waktu anak-anak Udah umur 3 tahun Itu sebenernya Udah mulai diet-diet Lepas Asi aja aku tuh Udah sebenernya udah mulai Tapi kayak gak berasi Oh Gitu kan Gitu banyak bodaan lah Apa gitu Nah waktu pas umur 3 tahun tuh Lagi main nih Amin anak-anak Dari posisi jongkok Mau bangun Itu jatuh 3 kali Saking beratnya Saking beratnya Oke Jadi ketawa Sampai Keku gini banget Jompo banget Itu Itu pertama kali Maksudnya mulai nemuin Spiritnya nih kan Gak bisa nih Oke Memang umur Gue udah Udah Waktu itu berarti 40 ya Udah ada 40 Harus nih Ayo Mau 40 nih Harus lebih sehat gitu ya Anak-anak juga masih kecil-kecil Apa diet Apa segala macem Tapi ya gitu On and off Oke Nah akhirnya tuh Yang 6 bulan lalu nih Yang akhirnya bisa Seperti sekarang Itu Nemu trigger Lebih kuat lagi Karena Kondisi kesehatan Aku Tiba-tiba tuh Pas Masa-masa itu tuh Ingat banget Bulan Agustus Tahun 2021 Kemarin Mulai Bener-bener gak enak Cepet capek Napas Apalagi Pondemi kan Akhirnya Medical Checkup Nah dari Medical Checkup itu Baru ketauan Kolesterol udah Inilah apa Yang paling parah tuh Habi Oke Habi aku Itu parah banget Parah banget Udah akhirnya Pas liat IG-nya Audi Oke Lihat Audi Terus Ke dokter Share ke dokter CC Gitu Terus Hah Jadi terinspirasi ya Maksudnya Kan sama tuh ya Kita pejuang Pejuang Apa tuh Pejuang Pejuang lah Pejuang kesehatan Ngobrol deh sama Audi Udah terus dikenalin Nah Bedanya Itu tuh Makanya aku bilang Kemarin-kemarin Aku udah Mencoba juga Tapi kan sendiri Dan akhirnya Aku bertekad Oke kali ini Aku mau mulai program Yang bener-bener niat Tapi didampingi oleh Seorang dokter ahli Dan alhamdulillah Secara Karakter ya Personality Dokter Kami tuh Dokter CC Memang apa Ya humble gitu Jadi emang Jadi kita Ngejalanin Pola Yang beliau Berikan tuh Enak Nggak beban Dan happy Dan alhamdulillah Hasilnya Turun 22 Kilo Tapi ini Bagus banget Bukunya menarik loh Karena ada gambar Aku tuh kadang Kalau baca buku Seneng Lihat yang Apa Menarik-menarik Ini semua ada nih Berarti terkuang Jadi disini Yang mau diet Turun 20 kilo ke atas tuh Jadi ini Ada ceritain Latar belakang itu Aku tersesatnya itu Terus Bagaimana aku Nemuin motivasi Si pola makan dietnya Juga ada Olahraganya ada Tapi aku ngeliatin IG kamu tuh Luar biasa Olahraganya Aku tuh olahraga males Nahan makan Susah Ayo bun Baca buku ini Insya Allah Jadi Nah karena Kita butuh Kita sama Aku tuh orang yang Mager banget Sumpah Bener Jadi Makan tuh Buat hidup aku tuh Makan gitu Karena happinessnya tuh makan Makan tuh Yang taunya cuma Enak banget Terus besok udah bisa Ngesel Besok mau makan ini Udah bisa gitu Kan ada orang yang kayak Terus yang kalau gak kena nasi Kayaknya Belum makan Sama Terus berapa bulan 6 bulan Sudah kayak gitu 5 bulan Sebenernya udah Kemarin Langsung 22 Nah ini Bulan ke 6 Nah ini ujian kedua nih Maintenance Sebenernya tujuan bikin buku Bener-bener Wah ini harus Karena Aku tuh tau banget Gue tuh orang yang Males Mager Basicnya Jadi bagaimana Untuk mengunci Mindsetnya Kita tuh Harus dirubah Jadi Ya ini ibaratnya kontrak Seumur hidup nih Sama diri sendiri Ya insya Allah Jadi bermanfaat Untuk orang lain juga Jangan sampai bablas Gitu ya Terus suami tanggapannya Ngeliat Yang dulunya Dia pasti gak bisa Ngomong kan ya Sekarang tiba-tiba Ih Setriku seksi lagi Gimana Gak bisa dipungkiri Bener deh Kalau kita tuh Rubah pola hidup Lebih sehat Kan yang masuk kan juga Memang Yang sehat bergisi Terus olahraga Itu kan mengeluarkan Hormon endorfin Yang bikin happy Udah pasti Yang kerasa banget Ini komen pertama Dari suami Iya Kamu bahagia Saya Iya lebih bahagia Iya Kerasa Ngomel-ngomel Yang kurang Bener Ngomel-ngomel kurang Jadi Ternyata Kalau Seorang Perempuan Apa Istri Ibu Itu ya Kalau kita happy Itu suasana rumah Jadi syurga Anak happy Suami happy Tapi kalau Ibunya Unhappy Atau gak Ya itulah Kesel Capek Udah pasti Semuanya Jadi jelek Ke sekeliling Ya ke suami Tentunya Yang orang paling deket Iya dan itu bisa Membuat rumah tangga Juga kan jadi Bahaya juga Buat orang-orang kan Maksudnya karena Karena ya itu Di balik ibu yang happy Ada suami yang bahagia Dan anak-anak yang Happy Gitu Terus karir gimana sekarang Maksudnya kan dulu Kayanya udah gimana banget Sekarang udah lama Ditinggal Ada pengen lagi Untuk Balik nyanyi B3 Atau B3 sekarang Udah jadi B3 Kita sih Alhamdulillah Tidak pernah Bubar Cuma kan setelah Berkeluarga Masing-masing Semuanya udah punya Sibuk Masing-masing Ada prioritas Dan memang Kita kan juga punya Minat dan Bidang Yang personal Masing-masing Tapi gak pernah Bubar Memang singlenya Terakhir tuh Dua ribu berapa Maksudnya untuk Produkatif Apa Singlenya tuh Memang Tekamannya tuh Lama Nyanyi sih Itu tadi Emang ini Gimana ya Hobi bakat Emang udah Mendara daging ya Nah kemarin tuh Gara-gara Hikmah sih Merubah pola Hidup sehat aku ini Kan emang Mute kan semua Kebawah ya Jadi pengen Pengen berkegiatan Iya Nah aku tuh kan Proyek Solo Solo itu tuh Terakhir Tahun Tahun 1998 Serius Oh sebelum B3 ya Iya Setelah Gabung B3 Tahun 2000 Karirnya Sama B3 Oke 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 2020 Waktu pas Awal pandemi Sempat keluaran single Tapi itu tuh Maksudnya Itungannya gini Itu memang Proyek Ini banget Maksudnya Cuma pengen Punya sesuatu Karya lagi Waktu itu aku Masih berduka Kan almarhum Papa meninggal 2019 Oke Jadi saking berduka Itu aku Ya salah satunya Itulah ekspresi Dirinya secara Penyanyi ya Jadi Nah 2022 kemarin Karena Proses Ini kenapa Tiba-tiba Kepikiran Bikin Solo Apa Single Solo Akhirnya udah Setelah 24 tahun Bikin Jadi Kemarin 22 Februari Aku rilis Single dulu Judulnya Move It Oke Judulnya Move It Ini berarti ya Lebih yang Cheer up Happy Iya Lekunya di sekolah Nah Itu tuh Mau denger dong Nanti Ngetar ya Jadi Ceritanya tuh Secara kebetulan Aku tuh orangnya Sebenernya Ngalir aja sih Nggak ada yang planning Ciptaan sendiri Nggak Sendiri Jadi lagu Si Move It Itu tuh Lagu sebenernya Aku ciptain waktu Zaman dulu Aku menang Celeb dance Itu loh Mama Suria Yang dance Kompetisi dance Tahun 2008 Itu Tersimpan lah Gitu Nah Mas Suria tuh Udah sering ngomong gini Kamu tuh Nggak mau nyanyi Maksudnya ya Di luar Bitri Kan Bitri juga Mungkin lagi Belum ada Kepikiran Bikin proyek Waktu itu Wah nantilah Nantilah Emang nggak mood kan Nah ditambah lagi mungkin Karena kemarin-kemarin Ya masih Dengan segala sesuatu itu ya Terus Nantilah Nah kemarin tuh kan begitu Kayaknya nemu Spirit Terus Nah Terus aku tuh olahraga Itu tuh moodnya Itu pake lagu-lagu disco Jadul Iya biar nggak bete 80s 90s Terus kepikiran lah Si lagu Aku itu Perasaan gue nih Mesti punya lagu Yang kayak gini vibe-nya Udah terus Ngobrol sama Winky DJ Winky Oh ada DJ-nya Tadinya pengen sama Winky Tapi Winky sibuk ya Shooting melulu Terus nah Abis ngobrol sama Winky Wink gue punya lagu nih Apa gini-gini Yaudah Dikenalin lah sama Kenny Gabriels Yang akhirnya bikin musiknya itu Akhirnya collab sama dia Terus nah Lagu itu sebenernya tentang dance aja sih Tapi ada-ada katanya Memang bikin orang untuk move Aku tambahin Lirik Jadi yang kita bikin bareng sama Jadi aku tambahin ada unsur rap-nya Aku ajak ke Iris Buggyman Di rap-nya itu tuh Ada kata-kata motivasi Oh oke Untuk yuk kita Bergerak Jangan mager gitu Bergerak apapun Ibaratnya Kita pindah yuk Untuk sesuatu yang lebih baik Untuk tentang hidup lu Nice itu Ada makna-makna tersirat lah Di dalam lagu itu Nah ternyata Yaudah terus Si move it ini nih Kok kayaknya Asik ya Untuk dibawa Sesuatu Untuk Aku menyampaikan Apa maksudnya Apa yang aku rasain nih Jadi Aku tuh happy Dengan perubahan diri aku sendiri Tapi Aku gak mau happy sendiri Aku pengen bagi-bagi Motivasi ke orang-orang Untuk juga bisa sama Seperti kamu Gitu kan Jadi happy-nya mau Dibagi-bagi Tapi kalau sama Evitri sendiri Nanti ada Bakalan ada project lagi Atau Insya Allah Kan Nola baru Lahiran Itu juga Aduh Di tengah pandemi Banyak baby pandemi Itu jadi Udah sih Dia-dia udah Tunggu ya Mbak Matia Ya Nanti kalau Nakea udah 6 bulan Gue mau juga Nggak program Biar sama Cepet Nek-nek banget Agak ada Cuma kemarin Sebenernya sebelum hamil Kan dia juga Lagi kurus banget Dia lagi kurus Malah dia nakut-nakutin aku nih Hati-hati loh Biasanya kalau Kurus Lagi kurus-kurus gini Ini loh Jangan-jangan Udah cukup ya Terus Berarti Bertiga sama Widi Masih mau pengen Untuk punya project lagi Kita gak Alhamdulillah sih Bersyukur juga ya Karena Banyak banget kan Grup yang Bubah Bubah Gitu Tapi kita udah Udah berapa tahun nih 26-27 tahun Tapi masih Bareng ya Vakum Tapi masih tetep ada Ngalir aja Tapi pengen gak sih Punya lagu Berdua sama-sama Mami Secara kan Dua-duanya Menyanyi nih ya Gak kepikir gitu Kayak Dulu sih pernah Jadi waktu nikah tuh 2008 Aku Ya udah lama banget Iya nyiptain lagu Terus waktu itu Niatnya ya Allah Cuma buat souvenir Terus tiba-tiba Ibu Acin musika Waktu itu suka lagunya Yaudah Ini ya kita distribusi Untuk RBT doang Waktu itu Zaman-zaman itu Ya aku sempet loh Masa-masanya Nongkrong di studionya Mas Anang Untuk berdiskusi Cia lagu Itu belum kenal ya 2009 Eh 2010 2000 lah 2008 tuh Pokoknya ada deh Mas Anang Kalau inget ya Aku pernah konsultasi Jadi ada satu lagu aku Waktu itu Yang Dibawain sama Siti Nur Halisa Terus adalah Kan Mas Anang Lebih ngerti ya Urusan Kayak Seperti itu Untuk Royalty nya apa lagi Nah Jadi waktu 2008 itu Aku sempet duet Sama Mas Surya Oke Gitu Waktu pas hamil juga Sempet duet Cuma Bukan yang buat diserius sekali Mungkin cuma bikin aja Sebenernya waktu itu Mau serius Tapi Ketutup sama berita Hamil Iya Bener Orang lebih ini Berita hamil Nah Selanjutnya Begitu ada anak-anak Aku sering Jadi udah 3 tahun Berturut-turut Dari anak-anak umur 2 tahun Aku sebenernya bikin duet Sama Mas Surya Tapi lagu anak-anak Duetnya berdua Buat anak Buat anak apa lagu anak Iya lagu Buat anak Tapi lagu anak-anak Maksudnya kita nyanyin Ada judulnya Kesayangan Terus Acing Ngueng Selamat pagi Tapi duet Nah Itu tapi cuma 2 lagu Nah 2 lagu Berikutnya Itu udah Karena Tatiana Bima Udah bisa nyanyi Mereka akhirnya Nyanyi gitu Ikut di dalam lagu itu Lucu banget Anyway Salah satu lagunya Arsi itu lagu favoritnya Tatiana ya Lagu Arsi kecil Cek untuk anak-anak Masih mereka kecil Nanti pas gedenya Itu bisa Sekarang dia kalau liat lagunya Dia sendiri Kayak bunda Lagu aku nanti Jangan yang gini lagi Oh gitu Ada mas Padahal 7 tahun loh Apalagi sekarang Udah ada secret Siapa Fast Fast Itu gemes banget Lucu banget Belum ngerti sebenernya Cuma Lucu aja lah Tapi kan kita gak Gak ini ya Maksudnya responnya juga Tapi bunda kan suka bener kan Kalau gak mau Dulu Atta sama Aurel juga Kayaknya cuma bercandaan Bercandaan Padahal cuma kayak Kayaknya itu jodoh kamu Pertama ketemu dia Tapi ya gak tau lah Kita gak pernah tau Kalau buat anak-anak sendiri Punya gak Anak-anakku harus Jadi ini Atau harus jadi itu Ada gak? Enggak sih Atau biarin aja Biarin Cuma Makanya kan kemarin nih Udah 2 single nih Terus banyak temen-temen Media kan juga gitu Emang ini mau jadi penyanyi juga Jadi artis atau apa? Oh enggak Ini nih memang Karena mereka seneng nyanyi Seneng nyanyi Kebetulan mamanya Bisa bikin lagu Ya kan Jadi ya apa salahnya Dan memang Akhirnya jadi rutin Jadi aku tuh Setiap ulang tahun anak-anak Tanggal 20 November Rilis Rilis lagu anak itu Kado buat mereka Tadi awalnya Niatnya kado Tapi ternyata Kebetulan juga Tanggal 20 November itu Hari anak sedunia Jadi kayaknya Oh yaudah deh Manfaatin momen Yang bagus ini gitu Nah Tahun ini nih Aku kemarin udah mulai Nanya-nanya Kak Mata Tiana Tahun ini Kakak kan mau Ulang tahun Ke 6 Gitu ya Kakak mau nyanyi lagi Enggak Sebenernya Maksudnya udah-udah Siap mental juga Kalau memang dia bilang Enggak yaudah Enggak mau paksa Eh mau Bilangnya Berarti dia suka Iya gitu Jadi Kalau yang Bima Bima ikut-ikut aja Bima tuh sebenernya Dia tuh seneng dance Sama musik Oke Jadi kalau kayak mereka Kemarin Ada beberapa TV Kemarin ajak Apa undang kan Aku udah deg-degan Aduh nih Anak cranky Enggak ya Udah bilang sama Tim kreatif TV-nya Ini maaf sebelumnya Loh ya Kalau anak-anak cranky Silam ya Eh soalnya happy Seneng mereka Seneng Tapi Bima nya gitu Joget aja dia gak nyanyi Terus nanti lucu Tatiana gini Abang Ini saatnya You don't know you don't Kamu yang nyanyi Yucu Karena mama papanya Emang udah di entertain Anaknya pasti Luar Terus Apa Yang lucunya Karena pertama kali itu TV-nya Apa Jadi setiap diundang TV itu Dia bilangnya Nyebutnya itu TV-nya Oh kita mau ke Apapun TV-nya ya Lucu Cuma kan ada sekolah belum sih Udah Nah itu dia ya Dilemanya Para orang tua Masa pandemi Jadi kemarin tuh Kan online Sekarang udah masuk Mereka tuh Iya Tapi yang sekolah Anak-anak Masih seminggu sekali doang Oke Kemarin tuh ada masanya Kan online full kan Terus aku mulai stress gitu Karena anak-anak gak happy Udah mulai gak happy Jadi kabur Jadi tinggal mamanya Atau ibu gurunya Tau gak Akhirnya aku Aku dan Mas Wira Ambil keputusan Kita berhentiin Sekolah online-nya juga Dan Aku sempat Bikin simulasi sekolah Buat anak-anak Jadi Aku Berhenti menjadi ibu guru Karena ibu gurunya Di sekolahnya Pake hijab kan Jadi aku tuh Kalau Kita bikin Kamarnya tuh Kayak kelas Aku pake hijab Ada bunyi bel sekolah Mereka ada pake seragam Pake tas Nanti begitu mereka masuk Di sekolah itu Simulasi sekolah Mereka manggilnya bukan mama Ibu guru Lucunya kreatif loh itu Jadi itu sempat 4 bulan Aku Jalanin seperti itu Akhirnya begitu Yang sekolah ini buka Ini baru lagi Masuk Aku bilang Ini ada Kayak capek juga simulasi Tapi lucu loh Mereka tuh Pas di kelas itu tuh Bener-bener Yang kadang-kadang Bima juga lupa Mama Terus nanti Tatiana yang ingetin Ibu guru Abang Ibu guru Lucunya Terus nanti mereka bertanya Ibu guru Dan Ternyata Metode itu Lumayan Maksudnya bagus loh Karena Untuk Tapi asal niat Kalau niat Mesti mereka Akunya tuh kan juga Kita kan kalau ibu Sebagai mama kan Suka ada gak sabarnya kan Tapi sebagai ibu guru Aku kan lagi Pretend nih Lagi baru pura-pura Menjadi acting Jadi ibu guru Jadi aku juga menjaga emosi Mereka juga Jadi manjanya tuh gak ada Beda Kalau aku lagi nemenin main Perlu dicoba loh nih Kasi Asya Coba deh Ih beneran Jadi ada gue gregetan nanti Cibina tuh kan Paling gak tahan ya Maksudnya kalau disuruh duduk Diam Dia kan emang ada kinestetiknya Itu tuh Anteng Kreatif sih Tapi bener Untuk anak-anak yang kemarin Pandemi Itu kita ngeliatin mereka Di zoom tuh Udah Arsy Apalagi Anakku tuh gak bisa diem Yang cowok Cowok tuh gitu kan Lebih Lebih yang aktif Kemana-mana aktif Jadi disuruh zoom tuh Dia agak Agak perjuangan 5 menit bertahan aja Udah Alhamdulillah Terakhir Coba Aku mau kasih Apa sih harapan Seorang Sintiala musuh Yang Belum tercapai Dan Kayaknya Ini yang harus aku lakukan Kedepan nih Tapi belum Belum kejadian Cita-citanya sih gak Ngemuluk Itu tadi sih Pengen Apa ya Punya hidup Di sisa hidup Aku Perjalanan hidup aku Sehat Bahagia Kalau untuk pekerjaan Aduh Pengen coba karir lain Ini Ini dekat Kedekatan Berarti akan pengen Bikin buku-buku lain Mungkin ya Kalau dilihat dari judulnya Itu kayaknya Bakal berseri Karena hashtagnya Cerita Mamatia Jadi aku tuh Emang seneng Nulis kan Dari dulu Jadi gak tau deh Mungkin Kamu seneng sharing juga Jadi next mungkin Apa yang tentang Bayi prematur itu Pengalaman itu Atau apa gitu Tapi itu justru harus Diangkat untuk buku Aku pikir itu akan jadi Buku pertama Tadinya Jadi pihak penerbitnya itu Sebenernya Aku tuh udah Dihubungi Maksudnya kita Bertemu itu Dulu Waktu aku baru lahiran Tapi Aku tak sanggup Waktunya Waktu itu kan Akhirnya Bertemu lagi Ngobrol Malah jadi Tapi kan juga Sinergi sama Lagu barunya Alhamdulillah Itu Makanya nih Tahun ini Di usia Angka kembar ya Kemarin Alhamdulillah Baru ulang Ini Kebetulan banget Jadi rilisnya pas Hari ulang tahun kemarin Oke Pas banget Alhamdulillah Jadi Apa ya Pokoknya Pengennya Berdoanya ya Pokoknya Hidupnya Sehat Bahagia Dan bisa bermanfaat Gak kepengen yang Muluk-muluk ya Ya udah Kayaknya Lebih simpel Dalam menjalan hidup Kayak Alhamdulillah Nyanyi Ya kan Udah Punya anak Punya suami Oh mungkin Mungkin kalau bisa Kalau bisa ya Berdoa Ya Allah Bisa mohon Konser satu kali lagi Soalnya baru satu kali Konser kemarin Awapitri Pas gue iya Harusnya Kalian dengan Udah selama itu Punya Kalau keadaan juga Udah lebih Lucu kan Mama-mama Tapi masih centil Masih energi Udah Udah keren semua Amin Kita walaupun Maksudnya Walaupun udah umur Tetap harus Mama satu ini Luar biasa Ini mah baru mau 40 Tapi ini udah Tapi ini contoh Yang benar Jadi Bunda Asanti ini Alhamdulillah Aku Mengamati Mengikuti Jadi Bisa membagi Waktu Karir Rumah tangga Anak Tapi merawat diri Juga jangan lupa Itu yang benar Aku Sempet Hilap Tersesat Hilap Itu yang aku Sharing Twitter Makanya harus beli Buku ini guys Jangan lupa Ini belinya dimana Udah di toko buku Gramedia Oh di toko buku Semuanya Bukan online Online juga ada Tapi di toko buku Juga ada Wow Tuh dibeli nih Buat orang-orang Yang mau ibu-ibu Apalagi yang mau sehat Mau rangsing Dan mau cantik lagi Kayak Mama Tian Amin Thank you Udah di atas Podcast aku Ini seru banget Seru banget Ini lengkap banget Ini Ini loh Ternyata Apa Enggak Enggak Semua orang loh Bisa Memancing Mengalir gitu Aku suka obrol Suka Kenapa aku buat podcast ini Karena aku tuh suka kepo Dengan kehidupan-kehidupan orang Kepo dalam arti yang Maksudnya Yang positif Apalagi bisa sharingnya Kayak tadi Tuh kayak orang-orang Karena yang nonton kita tuh Banyakan Seneng dengan Sharing-sharing yang kita Dan kita kan bisa dapat Motivasi Inspirasi Bisa dari hal Apapun Mungkin abis nonton Podcastnya Bunda Ashanti Alhamdulillah Punya motivasi yang Positif Amin Thank you Sukses selalu Dan bukunya sukses Oke guys Thank you for watching Jangan lupa like Comment and subscribe Bye-bye Jangan lupa like